Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher dan sekarang di tanganku ini ada handphone OPPO dengan kasus lupa kunci layarnya bagi teman-teman yang tidak tahu seri pada handphone OPPO ini tidak ada stiker di casing belakangnya bisa masuk ke emergency call atau panggilan darurat kemudian dial ke bintang pagar 899 pagar masuk ke engineer mode kemudian masuk lagi ke software version dan perhatikan untuk modelnya adalah CPH 2269 jika kita cari model ini di Google maka akan muncul hasilnya ini adalah OPPO A16 jadi untuk mengatasi kunci layarnya ternyata cukup mudah tadi kita browsing beberapa kali di Google dan di Youtube tentunya ternyata OPPO A16 yang mengalami kasus lupa kunci layar ini bisa kita lakukan format data via recovery mode jadi kita matikan dulu handphonenya kemudian kita masuk ke recovery mode dengan menekan tombol volume bawah dan tombol power dalam kondisi handphone ini sudah mati kita tekan dan tahan kedua tombol volume sampai muncul tulisan recovery mode pada pojok kiri bawah layarnya jika sudah muncul recovery mode kita bisa melepas semua tombolnya dan kita tunggu sebentar sampai handphone ini masuk ke tampilan pilih bahasa pada recovery mode langsung saja disini kita pilih bahasa inggris saja kemudian kita pilih menu WIPO data disini ada dua menu web data dan format data kita pilih yang format data kemudian disini kita diminta untuk memasukkan verifikasi kode ada empat angka di belakang please enter verification kode tinggal kita masukkan saja empat angka yang muncul ini dan empat angka ini bisa berbeda-beda tidak harus sama dengan video ini lalu akan muncul notifikasi format data kita bisa pilih menu format saja setelah itu akan muncul tampilan wipe data wiping please wait do not perform any other operation kita tunggu kalau sudah selesai ada keterangan wiped successfully kita bisa pilih ok saja kemudian handphone akan otomatis restart selanjutnya handphone akan menyala kembali pada logo OPPO kita tunggu saja sampai proses loadingnya selesai untuk durasi loading pada OPPO A16 ini sangat lama mungkin sekitar 3 sampai dengan 4 menit jadi kita letakkan saja handphonenya kita tunggu sampai proses loadingnya selesai apabila teman-teman khawatir dengan kondisi baterainya silakan bagi teman-teman bisa menghubungkan handphone ini ke charger atau ke kabel data yang terhubung ke komputer agar saat proses loadingnya handphone tidak kehabisan baterai kemudian metode ini apakah bisa kita gunakan pada semua seri OPPO sebetulnya tidak jadi metode ini mungkin hanya bekerja untuk beberapa seri OPPO terbaru untuk seri OPPO lama jelas tidak bisa seperti OPPO A3s kemudian OPPO A7 A5, A9 jelas tidak bisa menggunakan metode ini tapi untuk OPPO seri terbaru yang mendapatkan update Android versi 11 teman-teman bisa mencoba metode ini apabila mengalami handphone OPPO dengan kasus lupa kunci layar seperti yang kita hadapi sekarang ini setelah proses loadingnya selesai handphone akan langsung masuk ke tampilan pilih bahasa maka langsung bisa kita setup saja untuk pilih bahasa kemudian pilih lokasi silakan teman-teman sesuaikan saja disini aku pilih bahasa Indonesia untuk wilayah atau lokasinya aku pilih juga ke Indonesia oh iya teman-teman perlu mengetahui ya jadi metode ini akan menghapus seluruh data yang ada pada internal memori handphone ini kemudian untuk halaman sambungkan dengan wifi tidak bisa kita lewati kita sudah memilih menu lewati beberapa kali tetap saja tidak bisa kita lewati halaman ini jadi kita diminta untuk menghubungkan handphone ini ke jaringan internet dengan kata atau notifikasi seperti ini untuk melindungi ponsel Anda sambungan dengan wifi atau jaringan data seluler untuk mengautentikasi apa yang dimaksud dengan autentikasi kita akan hubungkan dulu handphone ini ke jaringan internet kemudian nanti kita akan mengetahui apa yang dimaksud dengan mengautentikasi setelah handphone terhubung ke jaringan internet proses setupnya bisa kita lanjutkan kita tunggu sebentar sampai proses loading memeriksa update ini selesai proses ini mungkin perlu beberapa menit lalu ada halaman salin aplikasi dan data kita pilih jangan salin saja kemudian akan muncul loading lagi dengan keterangan tunggu sebentar kita tunggu sebentar sampai proses loadingnya selesai dan ternyata setelah proses loading memeriksa info ini selesai kita diminta untuk mengkonfirmasi kunci layarnya yang jelas kita tidak tahu karena memang kasus awal handphone ini adalah lupa kunci layarnya namun di sebelah kiri atas ada logo kita bisa tekan logo ini kemudian kita akan dialihkan ke halaman verifikasi akun Anda pada halaman inilah yang dimaksud dengan mengautentikasi jadi kita diminta untuk meloginkan akun Google diminta untuk mengautentikasi akun Google yang sebelumnya sudah terlogin di handphone ini sebelum kita lakukan hard reset tadi bagi yang ingat akun Google nya silahkan loginkan saja kemudian lanjutkan setup sampai ke tampilan menu bagi yang lupa akun Google nya silahkan bisa di bypass namun tampaknya untuk Oppo A16 ini sudah tidak bisa kita bypass dengan spesial kode bintang pagar 813 pagar lagi kita akan gunakan metode bypass akun Google lainnya bagi teman-teman yang mengalami lupa akun Google pada Oppo A16 setelah dilakukan hard reset via recovery mode disini kita akan coba untuk memutuskan dulu koneksi internet via wifi nya jadi kita lupakan dulu jaringan wifi nya kita akan coba untuk menggunakan kartu sebagai metode bypass akun Google pada Oppo A16 ini jadi sebelum keamanan terbaru kita bisa dengan mudah mengatasi Oppo dengan kasus lupa akun Google nya cukup dengan masuk ke menu panggilan darurat kemudian dialekan bintang pagar 813 pagar setelah mendapatkan update keamanan metode tersebut tidak bisa kita lakukan lagi kemudian muncul lagi metode dengan menggunakan kartu SIM lalu kita set up handphone ini dalam kondisi handphone terhubung ke jaringan internet via data seluler setelah bisa melewati halaman sambungkan dengan wifi kita lepaskan kembali kartu SIM nya ternyata metode tersebut sekarang sudah tidak bisa kita gunakan juga kita akan coba untuk ulangi lagi kita masukkan dulu kartu SIM ke handphone ini kemudian kita tunggu sebentar sampai handphone ini mendapatkan data seluler untuk bisa melewati halaman sambungkan ke wifi kemudian setelah bisa melewati halaman sambungkan ke wifi kita lepaskan kartu SIM nya maka seharusnya handphone akan langsung masuk ke halaman akun Google yang tanpa meminta verifikasi akun lagi namun ternyata sekarang metode ini sudah tidak bisa kita gunakan lagi untuk metode yang baru nanti kita akan buatkan video sendiri silahkan teman-teman simak untuk tutorialnya sudah aku taruh di bawah video ini ini pada kolom deskripsi atau teman-teman bisa klik link di pojok kanan atas video ini terima kasih sudah menyimak video ini wassalamualaikum dan tentu saja mantab jiwa terima kasih sudah menonton sampai jumpa selamat menikmati